Lagi-lagi Asus kalau udah buat laptop baru, pasti ada aja yang jadi masterpiece-nya. Ya walaupun ini bukan inovasi baru, tapi lebih ke pembaruan yang semakin sempurna, lihat aja, laptop setipis ini, seringan ini, sekarang punya tenaga yang kencang banget. Bahkan, gue udah coba tes Black Mate Wukong di sini, bisa lo ya. Ya walaupun ini bukan untuk main game, tapi ini dialah Asus ZenBook S14 OLED dengan seri UX5406. Kira-kira semakin bagus atau semakin gimana nih ya? Oke, selamat datang para kaum mendang mending yang mungkin nonton video ini cuma buat nambah wawasan dan nggak beli laptop ini. Kalau mau beli ya, cek deskripsi aja. Ini adalah Ultrabook-nya Asus yang udah kesekian tahun dengan desain yang sangat-sangat diluar nalar. Dan tentunya, gue sama kayak lo, kaum mendang mending juga karena gue udah wishlist ini, tapi sampe sekarang belum kesampaian buat beli laptop ini juga. Karena sampe sekarang laptop ini udah disematkan banyak fitur dan teknologi yang bikin nambah nafsu kalau era laptop itu nggak sekedar kencang dan besar. Tapi kencang dan tipis itu semakin seksi ya, bahkan juga semakin efisien. Kita tahu, Asus ZenBook lini S14 ini udah dikenalkan dan menjadi salah satu laptop tertipis dan teringan punya. Seperti ini punya, ketebalannya di 1,1 cm doang. Dan beratnya cuma di 1,2 kg doang. Di generasi sebelumnya juga sudah dikenalkan penggunaan Seraluminum ya. Material pada cover panelnya yang memang secara feel pegang itu mewah banget. Karena kayak lo lagi megang bodi keramik aja. Padahal bukan, ini tetep metal chasis, tapi finishnya jadi kayak lagi megang keramik. Keren gitu ya. Dan dengan aksesan logo Asus besar, jadi jelas lah, ini bukan laptop yang harganya di bawah 10 jutaan. Dengan pilihan 2 warna yang gue belum tahu, pasti satunya itu dijual di Indua atau nggak. Dan dua-duanya ini pasti stylenya memang mewah. Abo Book Lab dan Abo Book Run. Secara port juga buat laptop Ultra Compact, sudah nawarin port yang nggak cuma USB-C aja. Tapi masih ada HDMI, ada audio jack, serta USB-A juga. Jadi nggak perlu bawa-bawa dongle kecuali memang mau colok Ethernet port. Tapi hari gini siapa juga sih yang masih pake kabelan? Ya, opsional banget lah. Laptopnya dibuka dengan setangan juga aman, nggak ngikut ngangkat. Dan ketika dibuka, another premium feel saya kerasa banget ya dari layar keyboardnya ini. Bikin lo rasa spending money-nya tuh bener-bener worth it ya. Anyway, jangan salah juga buat layar ini nggak ngample pula, rigid juga, dan nggak wobbling loh. Bahkan keyboardnya juga nggak flexing ke dalam ketika kita pencet biasa. Lalu one of the best standard by Asus ya, Asus Lumina OLED ini punya di laptop ini. Jadi berpanel OLED dengan akurasi warna tinggi, 100% DCI-P3, resolusinya 3K, 2880-1800 pixel, dengan rasio-nya 16 banding 10, dan juga tingkat brightness-nya di 500 stage, sama refresh rate-nya, dynamic up to 120Hz. Serta untuk sertifikasi third party-nya udah cukup lengkap, dari Pantone Validated, VESA certified untuk KDR 500, low blue light dari UV rear lens sama CSGS, untuk standar layarnya udah termasuk juga sama Dolby Vision Atmos juga. Vision juga, iya. So, dari aspek screen real estate, gue rasa lo nggak perlu khawatirin ini bakal kurang atau nggak, udah sangat cukup, bahkan termasuk overkill. Bahkan di sisi lain, untuk ukuran 14 inci, notebook-nya ini termasuk switchboard, karena udah cukup besar, namun masih aman untuk dari segi portabilitasnya. Oh iya, satu nih, hampir lupa, layarnya udah touchscreen ya, cuma memang nggak ada plus status untuk kalian menggambar. Tapi untuk navigasi mudah, daripada mengarah kursor ke titik yang kalian inginkan, ya tinggal tap aja bisa. Dan turun ke bagian keyboard-nya, kalian akan disuguhkan dengan state-of-the-art CNC machining dari area grill-nya, yang kalau dilihat detailnya, ini sulit buat dibuat ya. Dari tiap lubang dan presisi potongan sudutnya, ini mantep banget. Dan ini gunanya sebagai airflow juga dengan desain geometic grill ya. Punya 2215 lubang CNC untuk memberikan efisiensi udara lewat dengan baik ya. Buat keyboard, tanpa numpad punya, dengan backlit putih, tombol power yang sebelah dengan delete, tapi tenang, force click itu beda dibanding yang lain, jadi bakal minim kepencet juga. Terus ada tombol copilot juga, karena termasuk lini copilot punya si Microsoft. Dan yang terpenting, dia ini typing feel-nya udah termasuk yang enak ya. Nyaman, soft click, dan silent pula. Area to speed-nya juga udah luas, nyaman buat dipakai, terus juga dia punya fitur gesture pula, buat atur media control, jadi lebih simple lagi. Jadi memang, dari segi desain sih, memang Asus ini udah nggak terlalu banyak diimprove. Tapi bukannya udah mentok ininya, ya memang udah bagus aja gitu, udah menarik. Dan jelas tahun ini harusnya, bukan upgrade dari desainnya dulu, tapi lebih naiknya performansinya, untuk disasis setipis ini. So ya, mending lihat aja speknya itu kayak gimana. Secara CPU, gunain Intel Lunar Lake yang baru nih, Intel Core Ultra 7258V ya. Intel Core Ultra Series 2, dengan konfigurasi 4P Core, dan 4 Low Power Efficiency Core, dengan total thread. Ini udah nggak ada hyper thread ya. Dengan maksimum turbo frekuensinya, itu di 4,8 GHz di P-Core-nya, dan 3,7 GHz di LPE Max Core-nya ya. Dan untuk PBP-nya, ini juga di 17W doang. Dan menggunakan IGP, Intel Art Graphic, 140V, dengan 8X Core, RAM-nya 16GB dari 5X, dan storage-nya 1TB ya. Secara performans, ini meningkat jauh dari data yang pernah kita ambil. Dari sintetis dulu, Cinebench R15 dan R23, peningkatan itu yang jelas, itu dari multi-core ya, bisa naik sekitaran 37%. Sedangkan single core-nya, itu meningkat sekitar 10%, yang lebih tinggi itu di R15, bisa mencapai 16%. Dan 3D Mark-nya, juga mendapatkan peningkatan performance GPU, yang lumayan banget, dari Firestrike dan Time Spy, bisa dapat hampir 50% peningkatan performance, sama 4T Royale-nya, meningkat hampir 60% performance gain-nya. Dan untuk PCMark-10, juga udah aman banget, dapat skor di 6000an poin, yang artinya oke, untuk multitasking office tough, dan speed SSD bawahnya, juga termasuk yang cepat, hampir di 5000 Mbps, untuk read dan write-nya. Dan kalau kita gunain, untuk tes render video pun, laptop ini sudah punya performance, yang sangat gokil, dan render video Full HD, gue rasa ini udah render yang sangat cepat, bahkan dengan efek yang digunakan. Dan untuk 4K, di ZenBook ini, bisa lah menyesuaikan, dengan durasi yang ada pada tiap videonya, namun untuk CPU test, ini masih menggunakan, waktu sedikit lebih lama, yang masih tergolong, sangat-sangat aman. Kalau untuk game, ya nggak cocok sebenarnya, ini laptop untuk main game, tapi yaudah, gue ambil satu sampel aja, untuk testing game, gunain benchmark, black meat wokong, yang berat sekaligus ya. Gue tes 2 resolusi, yang masing-masing gunain, XCSS, yaitu Super Resolution, dan juga untuk low-resetting, juga untuk settingannya. Dan hasilnya, bisa dapetin skor rata-rata, di 35 fps, untuk resolusi 3K-nya, dan 57 fps, untuk Full HD-nya. Gokil nggak tuh? Bisa expect gimana gitu ya, untuk game-game lainnya. Ini udah mantep banget. Dan di seri Intel sekarang pun, juga udah ada peningkatan, dari segi performance AI-nya, yang udah punya nilai TOPS-nya cukup besar, untuk sebuah prosesor mobile ya, yaitu di angka 47 TOPS. Yang mana, Asus bisa jadi menawarkan, beberapa fitur baru, dan improve dari yang sebelumnya, itu ya teknologi satu ini. Lalu fitur AI, yang diberikan oleh Asus, juga yang seperti biasa, ada video conference, seperti Asus AI Sense Camera, biar hasil video webcam-nya, jadi lebih oke, dengan efek-efek, yang bisa kalian coba juga. Terus ada Asus AI Noise Cancellation, agar mic laptopnya terdengar lebih jelas, suara kita ya, dengan meminimalisir noise sekitar, sama ada aplikasi baru, yaitu StoryCube ya. Yaitu aplikasi untuk organisasi file-file, yang bisa diatur bersamaan dengan AI, jadi lebih rapih lagi, dan untuk kita cek file-filenya. Dan nggak itu aja, dia bisa ngebuatin timeline, di mana kita tahu kapan, dan di mana foto itu dibuat ya. Jadi bisa nih, buat memori baru yang lebih menarik. Jadi silahkan coba aja, karena walaupun keliatannya agak gimmick, cuma kalau bisa memanfaatkannya, ya tetap aja, bisa mempermudah pekerjaan kita, saat di depan laptop. Tapi seperti biasa juga, jangan lupa, main-main sama aplikasi bawahnya Asus ya, yaitu My Asus, yang lu bisa cek aja langsung, lu bisa cek kondisi laptop lu, dan setting-setting utilitas dari laptop lu. Banyak banget dari performance, sampai setting multimedia lu, dan ini penting sih, buat di setting sesuai sama preferensi kalian, biar nggak kaget aja. Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Ya, lu harus cek. Anyway, laptop setipis ini pun, juga memiliki speaker yang udah cukup bagus, dan seperti biasa, Asus bekerja sama dengan Harman Kador pula, dengan total 4 buah speaker, 2 tweeter, dan 2 woofer, yang sama-sama udah standar Dolby Atmos. Sama juga untuk utilitasnya, dari Wi-Fi 7 udah ready, Bluetooth juga udah ada, dan juga udah nggak ada masalah soal koneksi lagi. Bahkan baterainya pula, dengan kapasitas besar di 72Wh, serta implementasi prosesor Intel terbaru, sekarang Asus bisa mengklaim, baterainya itu saat idle, bisa bertahan selama 20 jam. Nama banget gitu ya. Yang memang, sekarang kan nggak sekedar jualan performa saja, tapi efisien yang tinggi, udah jadi hal yang sangat-sangat menarik. So ya, ZenBook S14 OLED di tahun 2024, dengan prosesor Intel terbaru kali ini ya, menurut gue ini udah cukup berhasil lah, bisa memberikan efisiensi laptop mobile yang next level ya. Jelas dari generasi sebelumnya sudah cepat, namun sekarang meningkatnya efisiensi pada Asus ZenBook, jadi standar sebuah laptop tipis itu, seperti sudah tidak memerlukan charger lagi, untuk dibawa-bawa sehari-hari. Karena bisa memberikan daya tahan baterai yang lama juga. Plus kalau mau bawapun, gue rasa ini udah jadi backup charger handphone lo juga. Karena ada daya yang diberikan, 65W fast charging juga, sama ukurannya pula kayak ukuran handphone ya. Jadi, ukuran charger laptop ya, tapi ini udah sangat-sangat komplek gitu, menarik banget. Jadi di sini makin jelas, tipe user yang ditargetkan untuk menggunakan laptop ini, gue rasa sangat-sangat diuntungkan. Kayak baterai sudah bukan jadi permasalah utama lagi, ditambah performasinya pun, gue rasa sangat-sangat bisa nandingin, untuk sebuah laptop tipis. Mau dipakai buat kerja yang kompleks pun, masih bisa, ditambah main game pun, juga untuk hiburan ya tetap bisa, apalagi cuma sekitar nonton video doang. Mungkin baterainya bisa tahan selama satu season video lo. Dan untuk di harganya sekarang, yang mungkin banyak orang yang akan bilang ini kemahalan, cuma dengan kemewahan yang diberikan sama Asus, gue rasa ini menjadi pengecualian ya. Ya, selama yang beli itu buat kamu mending-mending, gue rasa sih aman aja. Kalau iya, pasti bakal mending laptop gaming gitu ya. Ya, itu sih, beda gitu ya. Nggak bisa bandingin lagi sama laptop gaming, beda-beda. Jadi, Asus ZenBook S14 OLED sekarang ini sudah semakin sempurna. Udah nggak banyak kompromi buat lo beli laptop ini, selama lo punya duit dan cari laptop tipis yang ringan juga, ya boleh lah, lirik satu ini gitu. Oke, mungkin aja pembahasain gue dari laptop Asus ZenBook S14 OLED. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, silahkan komentar aja di sini. Apalagi kalian yang tidak bisa beli, ya, diskus aja bareng sama gue di bawah. Dan seperti biasa, kalau lo mau beli, laptopnya ada di bawah, deskripsi, bakal gue taruh link-linknya. Dan kalau lo suka sama videonya, jangan lupa like juga, subscribe juga, dan juga follow semua social media kita dan Instagram, Facebook, Discord, yang semua yang ada di deskripsi juga. Jadi, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax